Peradaban Mesir Kuno Mari kilas balik, kita menengok sejarah peradaban Mesir Kuno 4000-2000 sebelum masehi. Mesir dikelilingi oleh gurun, namun negeri ini sangat hijau dan subur berkat keberadaan Sungai Nil. Sungai Nil membawa banjir setiap tahunnya sehingga mengendapkan unsur hara yang menyuburkan tanah sepanjang daerah yang dilaluinya. Orang Mesir mengairi dan mengolah tanah sepanjang Sungai Nil dan menggunakan sungai sebagai jalur transportasi. Penduduknya menanam gandum dan padipadian untuk membuat roti dan bir, serta rami guna membuat kain linen untuk pakaian. Orang Mesir sudah memelihara hewan ternak dan hewan pengangkut beban. Orang Mesir memiliki kepercayaan dalam hal agama yang sangat maju. Demikian pula di bidang kesehatan, astronomi, dan arsitektur. Para Pir'aun Dalam lintasan panjang sejarahnya, bangsa Mesir ini disatukan dalam sebuah kerajaan. Pemimpin mereka disebut Pir'aun atau Dewa Raja yang dibantu oleh para menteri dan administrator. Ketika meninggal, para Pir'aun ini dimakamkan bersama harta bendanya di makam yang berhias hieroglip atau gambar-gambar suci. Jenajah para Pir'aun ini diawetkan dengan minyak dan garam, kemudian dimumi, dibalut dengan kain kedap udara yang diikat erat, dan siap untuk mengadakan perjalanan di alam baka menuju bintang. Karena Pir'aun ini dianggap wakil bangsa Mesir di hadapan para dewa, maka kehidupannya di alam baka dengan damai merupakan harapan semua masyarakat Mesir. Masyarakat Mesir Mayoritas penduduk Mesir ini adalah sebagai petani. Mereka memberikan sebagian hasil panennya ke kuil sebagai pajak. Masyarakatnya sangat sedikit sekali yang bisa membaca dan menulis dengan sistem pendidikan yang hanya diperbolehkan untuk para laki-laki saja. Para anak laki-laki yang dapat menulis, mereka lantas bekerja sebagai juru tulis. Para juru tulis inilah yang kemudian menjadi pendeta dan aparat pemerintah yang mengelola negeri para Pir'aun ini. Pusat kehidupan bangsa Mesir ini adalah ketika berkomunikasi dengan para dewa. Untuk bisa mencapai hal ini, maka bangsa Mesir menciptakan ukiran batu besar yang sangat indah. Mereka ini membangun kuil dan piramida yang sangat besar, serta membangun tugu batu yang sangat tinggi. Masyarakat Mesir ini sangat menghormati para dewa atau Pir'aun yang merupakan penghubung mereka dengan para dewa. Orang Mesir mengembangkan suatu cara untuk mengawetkan jenajah para raja dewa mereka. Mereka juga membangun bangunan makam untuk memberi perlindungan selamanya bagi jenajah para raja dewa ini. Selain para raja, proses jenajah yang dimumi juga dilakukan oleh para orang kaya. Jenajah ini dimakamkan bersama harta benda sebagai bekal kehidupan di alam baka. Selain itu, dalam makam juga diletakkan gulungan perkamen suci sebagai penuntun para jenajah ini ketika ke alam baka. Piramida Sejak sekitar tahun 2630 sebelum masehi, orang Mesir ini banyak membangun piramida. Yang paling terkenal adalah piramida besar yang terletak di Giza. Skala dan dimensi dari piramida ini menunjukkan berbagai tujuan seperti astronomi, matematis, dan spiritual. Dengan pembangunan piramida ini, para Pir'aun berusaha menyenangkan para dewa mereka. Hipotesis yang paling populer menyatakan bahwa fungsi utama piramida adalah sebagai tempat peristirahatan terakhir raja kerajaan Mesir kuno, yaitu Hufuq. Pir'aun kedua tersebut dikenal sebagai orang pertama yang membangun piramida agung Giza, kerajaan Madya. Setelah zaman Pir'aun pertama dan para pembuat piramida, Mesir mengalami kemerosotan yang berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Tanpa penguasa yang kuat, masyarakat Mesir meyakini bahwa mereka telah ditinggalkan oleh para dewa. Sekitar tahun 2040 sebelum masehi, Mentuhotep menjadi Pir'aun. Mentuhotep ini lantas menciptakan ketertiban dan memulihkan peranan bangsa Mesir ini. Periode ini dikenal dengan sebutan zaman kerajaan Madya Mesir. Para Pir'aun membangun kembali negeri Mesir ini, piramida kembali dibangun lagi sekalipun tidak sebesar piramida Giza. Pada masa kerajaan Madya ini juga berbagai karya sasra dan kesusasraan dihasilkan oleh bangsa Mesir ini. Pada masa ini, Mesir terkucil dari bagian dunia lain. Orang Mesir bukan para penjelajah yang ulung, pelaut maupun penakluk yang hebat. Meskipun demikian, pada masa Amenemhat I dan Senwosret III ada usaha untuk memperluas wilayah Mesir. Salah satunya yaitu dengan menyerang sejumlah negara tetangga seperti Numibia untuk menguasai cadangan emas. Mereka membangun berbagai benteng untuk melindungi kerajaan Mesir serta membentuk pasukan yang kuat. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!